Manuskrip Istilah manuskrip tidak asing lagi terdengar atau ditemui oleh kita di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, para sitifas akademika yang berhubungan dengan manuskrip. Jika ditanya singkat apa itu manuskrip, sebagian banyak orang menjawab manuskrip adalah sebuah naskah. Jika kita melihat arti dari kata manuskrip menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan yang bersifat kajian fisiologi atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikat. Pada intinya, manuskrip adalah naskah tulisan tangan sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang memiliki tiga suku di antaranya Sasak, Samawa, dan Bojo. Hal ini menjadikan Nusa Tenggara Barat memiliki begitu banyak keanekaragaman dalam bahasa dan sasar daerahnya. Terlebih lagi, naskah atau manuskrip yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat. Di suku Sasak, ada naskah atau manuskrip yang tersimpan melapih. Contohnya seperti mergasi. Naskah ini sendiri ditulis atau dibuat dari daun lontar dengan menggunakan bahasa Sasak, Bali, dan Sangsakerta. Dahulunya, naskah ini merupakan barang turun-temurun yang harus dijaga. Naskah mergasi sendiri berisikan puisi atau tembang yang mengisahkan perjalanan hidup mergasi yang merupakan putra dari dadan Tanji. Dan saat ini, naskah atau manuskrip mergasi biasa dibacakan atau ditembangkan pada acara tertentu seperti perkawinan, hajatan, dan hitanan. Kemudian, di suku Bojo, ada salah satu naskah atau manuskrip yang bernama Bosa Ngajikai. Bosa Ngajikai merupakan naskah kuno yang dimiliki oleh Kerajaan Kesultanan Bojo. Aslinya, naskah ini menggunakan Sangsakertan Bojo. Naskah ini kemudian ditulis ulang pada abad ke-19 menggunakan huruf Arab Merayu karena dipengaruhi oleh perkembangan masuknya peradaban Islam di Kerajaan Bojo. Naskah ini berisikan tentang kelahiran kesultanan-kesultanan yang ada di Pulau Sumbawa, silsilah kesultanan, hingga proses pemerintahan pada zaman kerajaan. Informasi mengenai naskah dan manuskrip ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mari kita sama-sama menjaga dan melindungi sastra daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita tidak hanya memperjuangkan dan melindungi sastra daerah untuk generasi muda saat ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Kita ingin anak cucu kita nantinya dapat perasakan keindahan dan keaneka ragaman budaya dan sastra di Nusa Tenggara Barat. Melestarikan sastra daerah berarti melestarikan budaya dan menjaga identitas bangsa. Salam Literasi Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.